Bener banget, tapi kalau kita langsung masuk ke trafik langsung, langsung masuk. Masih Claude, tapi kali ini Buda Bongstar. Apa tuh? Karinya terlepas tuh. Iya, karinya. Link terlepas tuh, harusnya. Rufra tuh. Ini sih ketika Rekka Esports akhirnya ngebuang Selena. Yes. Selena mungkin yang menjadi kunci utama juga sih bagi Victim Esports. Dimana dari Victim mudah banget untuk menghalau pergerakan dari Rekka. Laning face-nya dihancurin. Dan tentunya kali ini harusnya link sih. Enggak, dia ngelepas link-nya. Dikasih makan lagi linknya coba. Ke arah Rekka. Tapi ini mengingat gimana game pertama Victim mudah. Walaupun gak ngerusuin buff-nya, mereka punya jawaban atas pressure yang gak henti-hentinya. Ngebuat link yang cukup kebingungan sebenarnya. Bener banget, tapi kali ini Dufra menjadi pilihan dari seorang. Sanji masih menjadi pilihan dan terbuka dengan sangat bebas hero lainnya. Ini agak sulit mendebak si Tim ya. Karena On Mawai Jawhead. Oke, pasti Jawhead ini pake On Mawai. Namun terbuka bebas. Leomor terbuka bebas juga untuk Sinting. Renpo bisa pake Nana, bisa pake Parsa. Atau enggak Parsa itu tukar kawan Mawai. Agak bingung juga untuk mendebak-mendebak ya. Wow, Two is picking. Jaw-nya yang pasti udah gak bisa diamankan oleh Sinting. Iya, iya. Tapi Rekka His Force gak akan memainkan hyper carry meta. Seharusnya carry-nya mungkin untuk awal-awal bakal dimaksimalkan untuk Link. Tapi sama skill-nya mereka punya jawaban lebih. Karena gak akan bisa hanya mengandalkan Link seorang. Ketika Link udah dicuri buff-nya, harus ada plan B. Yaitu carry. Damage dealer untuk Rekka His Force. Bener banget. Dan kali ini, Fikkim ternyata masih fokus dan masih konsisten dengan adanya seorang-orang dari sisi Fikkim. Tapi Aurora. Memang Fikkim sangatlah menakutkan dengan Aurora yang akan sudah diamankan oleh tim mereka. Respect beda di mereka. Gak mau ketangkep juga dari Link itu sendiri ketika sebenarnya udah ada Kufra juga yang bisa ngegaruk. Tyron Rage-nya. Tapi di sisi lain dari Sunstuy akan menggunakan Bruno-nya kembali. Tendangan si Sunstuy. Akan kita saksikan bersama-sama lagi. Atlas sudah di-ban oleh tim e-sports. Kalau ada sisi lagi. Bener banget. Berarti gak ada pemain SmackDown kali ini. Kalian bisa jog-slam. Dan Leomore seperti yang udah keperkirakan. Amazah. Eh tadi udah bilang. Amazah. 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 Amazah-Nya tiga. Amazah. Udah. Udah. Ini last pick dari Reka. Menurut aku pribadi. Akarsya. Adil Akai. Mungkin boleh tanya kenapa Akai? Enggak kok tanya. Nyebelin dulu kayaknya benar juga. Kenapa Akai OG? Karena nge-trigger dari... Dari Akai. Siap. Kamu udah IG-nya naik. Hei. Jangan lawat. Ini ada bola ramal dari... Papiler Marsha. Oh iya iya iya. Siap-siap. Aku serap tenaga botaknya disini nih. Wah. Bener kan? Kenapa? Jadi nih ada tiga orang yang nge-trigger Purify dari seorang si Sunstuy. Ada Valir. Ada Ney. Ada Ju... Eh ada Ney. Ada... Ya Ney nantinya dengan Akai. Ada Joy-nya juga. Jadi mereka tuh nge-trigger dulu yang penting. Purify-nya lepas bakal dihantem di belakangnya. Oke. Karena... Si Miracle bakal ke arah backline banget. Miracle harusnya. Miracle pake... Tess. Tuh. Tess. Tess.. eseh... Nggak ya. Nggak. presets itu. Tess.. Enggak, Miracle bakal. Nah tapi kalo nih... Nih ya? Aku tuh ngebaca Victim tuh susah banget memang... Ini Victim itu. Mendera Carmilla. Iya. Ngebacanya susah banget ini corte dibalik Victim. Gila keren banget. Siapa? Ibas ya? Ibaz? Yang Nicknya Sedaget. Ya Sedaga? Sedaget? Sedaget? Dia hobi makan désaget. Dage apa putin itu? Dage gorengan. Ya Allah, Bahasa mana? Dage ada. Bahasa Purwokerto ya? Enggak, bahasa semua orang deh. Tahu kan, ampas tahu itu dage di goreng. Oh, ala. Kriuk, kremesnya. Bukan. Aduh, kalian tahu dage kan? Enggak deh, coba-coba yang tahu dage, coba tolong komen. Dage, dage, gorengan, dage. Nggak tahu aku, sumpah. Dulu di Purwokerto aku beli tuh seribu, dapet empat. Wah, enak banget ya. Kecil-kecil, kotak-kotak. Ih, enak deh. Oke deh, jadi karena kita bakal langsung masuk ke in-game saja tanpa berapa lama. Ini adalah game ketiga dari El Clasico Grand Viale versi MDL. Langsung take away. Langsung cukup. Salah ya? Langsung. Kamu ngelampar kamu bawah deh. Iya. Oke sendiri ya. Tapi inilah dia game penentuan tentunya untuk reka esports dan juga victim esports. Kalau victim bisa mengamankan game ini berarti sudah selesai MDL season yang pertama. Tapi tentunya game ketiga masih ada nafas untuk reka esports. Dan dipandu dengan Clara Mongstar dan juga Ranger Emas, kaster favorit. Favorit, 10 pemainnya pakai wooden mask. Ya, bener banget. Sebelum ditiadakan wooden mask ya. Iya, karena memang dimaksimalkan lah. Apalagi kalau EXP-nya udah diuntungkan. Apalagi ini bakal ke arah Miracle di arah top lane untuk sendiri. Dan BMX bakal dikasih varmiannya cukup banyak untuk kali ini, Bu Demonstra. BMX dimanjain benar-benar. Tetapi ternyata semua buff gak diberikan ke arah Miracle. Miracle hanya blue buff cukup. BMX juga dimaksimalkan kali ini. Dua hero berfarming-farming ria di reka esports. Antara Miracle dan juga MX. Jadi, setiap pressure yang diberikan oleh victim esports akan memberikan space untuk. Halnya sekarang di arah top lane Miracle-nya tertati-tati. Masih bisa kabur-kaburan saja. Tapi ini berkat Moon pula yang hadir ke arah top lane. Bener banget ada pangeran Zuko untuk disana. Nah, dan kali ini kecedot nih yang gak berhasil mendapatin seorang Rainbow. Karena disini lebih ke arah farmingannya untuk BMX semua sebenarnya, Bu Demonstra. Cuma tetap Miracle-nya bakal tetap dikasih blue buff. Jadi, lebih ke arah hyper carry ke BMX kalau menurutkan, Bu. Hyper carry ke arah BMX. Walaupun blue buff-nya dibiarin aja buat Miracle. Biar dia bisa bertahan di arah top lane. Untuk bertahan pula. BMX gak henti-hentinya untuk berotasi. Tapi permasalahnya ketika buff-nya dibagi dua seperti ini, level akan tertinggal. Sebenarnya Sansu udah ngedapetin level lima. Tapi di arah top lane ada bergerakan dari Miracle dan juga Moon di injektor. Langsung ada tapas off lane. Defensive sekaligus menjadi offensive ke arah Rainbow. Bener banget. Dan first load didapatkan oleh tim Reka kali ini. Apakah Reka akan membalikan keadaan? Karena Reka bisa dibilang udah mulai sama temponya nih. Dengan game-game dia yang biasanya Bu Demonstra. Wow. Lihat BMX sudah mulai datang ke arah top lane yang langsung ditumbangkan. Jawet on my way langsung otw ke arah base. Dan tentunya Victim kehilangan dua poin di early game. Biasanya Victim yang dapetin poin Bu Demonstra. Betul. Ini yang mungkin gak disangka adalah Carrie yang tadi kita lihat di arah bottom lane. Udah sampai berotasi ke arah top lane OG. Dan RCT di arah tengah. Way of Dragon ke arah siapa? Dan tidak ada yang kena. Tidak ada follow up lagi kali ini Miracle harusnya pulang. Kenapa ya Miracle gak punya blue buff. Dan ini bakal sayang banget kalau dia terpik off. Dan ngebuat blue buff dari seorang Miracle bakal terpotensi untuk dia. Tapi rupanya tidak Victim mereka berputat, berfokus. Nge babysit samstunya sampai tajir melintir. Perbedaan level satu doang sih sama Miracle. Tapi BMX cukup tertinggal dengan lima levelnya. Masih harus mencari farmingan lebih. Karena boleh diingat lagi sekarang farmingnya bagi dua. Simsting di arah bottom lane ada Way of Dragon. Tepat mengenai Simsting. Simstingnya masih bisa bertahan. Dengan purify yang dimiliki pastinya. Ya harusnya kali ini lihat. Para pemain dari tim Victim itu dia setidaknya tahu. Karena di early game kali ini cukup berat dari seorang. Miracle dapetin dua point kill. Tapi di arah bottom lane mereka juga masih memegang landing yang cukup baik. Sedangkan di arah top lane Rainbow bakal membantu on my way. Para pemain dari Victim bebas banget untuk mendapatkan turtle-nya. Dan langsung ada disitu warning dari pacar disuruh bales Whatsappnya. Sedangkan itu oh my god Siti bakal coba dapetin satu point. Langsung ada Tyrant Race tapi tidak berhasil mendapatkan RZ. Dan turtle diamant ke RZ Zastuy. Zastuy kebukin nih. Dia bakal coba membunuh dengan Hurricane Race defensifnya. Tapi lihat kudanya kesundur balik. Aduh sakit, aduh buddhe. Wadidaw. Gak ada korban jiwa hanya pertukaran Touret. Dan juga tower Touret di arah top lane. Membuat keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Tapi perbedaannya kali ini Victim juga gak cuma ngedapetin turtle juga. Tapi Touret di arah bottom lane. Sans Tuy bergerak begitu cepat. Sekarang dia punya tiga buff. Dan ini yang mungkin Rekka Esports mainnya bakal kucing-kucingan banget sih. Gimana caranya mereka bisa ngelakuin split push tanpa harus bertemu siapapun. Benar, bukan sebarang benar kalau kata Budemongstar ya. Yang aku pikirkan adalah dimana para pemain dari tim Victim. Mereka masih sama dari goldnya. Padahal mereka kehilangan poin 2 dan kehilangan Touret juga. Untungnya turtle diamankan Victim. Kalau tidak mungkin agak sedikit berbeda ya. Gak terlalu timpang banget dari gold di game yang ketiga ini. Paling adil kayaknya ya. Kelihatan banget Rekka Esports udah belajar dari game pertama dan game kedua. Permainannya pun agak sedikit berubah. Rotasi mereka pun gak ketinggalan sama Victim Esports. Yes, bener banget. Para pemain dari tim Rekka kayaknya sudah bakal stand by on position. Dan Lia Samsung juga is coming. Dan Sanji berhasil mendapatkan TRRS. Tidak ada follow up DM-nya lebih lagi. Sanji harus down. Masih ada TRRS, masih ada poin jingbol. Step-up dikeluarkan rumah yang menunjukkan harus seorang pun. Tapi Rainbow kali ini tidak berhasil mendapatkan Miracle. Tairan Rekka yang sangat baik. Tapi sayangnya Blue Buff gak berhasil untuk dicuri Miracle. Mendapatkan Blue Buff-nya Sanji pun harus tumbang. Tiga poin kill digantongi oleh Rekka Esports. Membuat Victim oke. Usaha mereka untuk mencuri Blue Buff-nya gagal. Dan pastinya untuk next pencurian harus dipikirkan ulang strategi yang tepat. Gimana pergerakan yang pastinya pas. Karena Miracle juga dia punya retribution. Siapa yang bisa mungkin mengadu last hit dengan retribution? Yes, bukan sebarang betul. Dan sedangkan itu di tadi aku kira ya. Apa dong? Dari seorang Rainbow bakal dapetin dengan Blood-nya. Sudah ada kokangan di situ dari seorang Sanji. Dan berhasil diamankan Buff Turtle oleh seorang Miracle. Tandanya Sanstuy gak punya Buff. Dan Sanstuy harus berhati-hati. Satu kali tancapan ke dada. Ini Sanstuy pasti langsung jatuh cinta terhadap seorang Miracle. Benar. Tapi lucu ya Ji. Baru kita ngomongin sebelum ini kayak baru beberapa detik gitu kan. Gak ada perbedaan. Eh sekarang Rekka Esports udah mau ngumpuli dengan 2000 Network. Yes. Kita tambah lagi BMS bakal datang di Ahra Midland. Dia bakal coba mendapatkan seorang Sanji. Lihat Selebeo dengan Suri Kenya. Di sana Hogwarts yang keren banget. Aku belum punya kolius mungkin boleh dikirim. Tapi para pemain di Victim Esports. Bakal mundur lagi. Gak mau terlalu terburu-buru-buru di Mongstar. Dan mungkin Victim Esports pun menunggu Sinting untuk mendapatkan item pula. Karena boleh diingat lagi. Leomore punya damage yang sangat besar. Apalagi di arah late game. Kalau dia udah cukup tajir dengan item-item yang dimiliki. Oke. Satu kali Gebok langsung ngeluarin flicker. Gak mau terlalu komit di Ahra Midland. Mereka bakal fokus banget. Rainbow bakal coba ngahalau permainan dari para pemain tim mereka. Tapi ini terlalu offside. Langsung ada flicker untuk defensif. Sanstuy bakal coba dapetin blue buff-nya. Dan tanpa ada kontes didapet kembali Sanstuy. Harus ngelepas. Oh. Almost is never enough. Iya. Itu setetes lagi. Itu udah bakal hancur. Tapi rupanya almost is never enough. Seperti yang Uji bilang. Sedikit lagi. Dan ini yang akan ngebuat Rekai Esports. Bertahan di arah mid lane. Untuk mendapatkan turret di arah mid lane. Pastinya. Tapi BMX bersama dengan Moon. Bersama dengan May. Udah siap dari sisi kanan. Dari sisi kiri. Menjaga BMX secara maksimal. Sanstuy terlalu depan. Memangkan damage dari BMX. Sampai tinggal semaruh HP. Di arah bottom lane. Dan one by one. Situasi muda monster. Gak ada yang menjadi korban. Semuanya memilih untuk mundur. Oh my god. Kaget aku di arah bottom lane. Karena tiba-tiba udah setengah darah berdua. Tapi flicker kalau digunain sama RZ. Tadi sudah memilih untuk mundur. Sinting pun udah pake purify. Ini berarti untuk next battle-nya pun gak akan ada inisiasi yang. Mengaget kan dari flicker milik RZ. Yes. Tapi Ney gak punya flicker. Kali ini bakal digebok. Kori kended dikeluarkan untuk defensif. Ney tumbang. Lihat Carmilla. Berhasil mendapatkan satu poin dari Ney. Dan bisa dipancing di arah tim fight mid lane. Kayaknya di arah top lane. Betul. Kalau one by one situation lagi. Buda Mokstad. On my way. Mencoba mundur. Tidak mau terlalu terburu-buru sepertinya. Biasanya saling mengganggu setelah main dan mempertahankan lane-nya. Gak mau dipus sampai habis-habisan. Victim Escorts ini udah mulai berasa sakitnya dari Sunstuy. Yang mendapatkan level 13 pula. Dan itu Ney baru level 9. Jadi ditendang bola madunnya Sunstuy. Gak mau dengan rainbow. Bangun ada tiga hero. Gak akan bisa mana-mana walaupun ada hurricane dance defensive. Dan di arah top lane RZ-nya Way of Flickern. Langsung ada Miracle di arah belakang. Flicker Way Moon mencoba untuk mengeluarkan fireball. Tapi gak sampai Sanji tertinggal. Flicker digunakan untuk mengelamatkan dirinya. Tiga hero ngudak-ngudak sampai ke arah belakang. Dipukul aja. Tempest O'Fland on my way. Tumpang disusul dengan Sanji. Double kill dari Miracle. Kerugian sekali untuk tim Victim Esports. Kerilangan dua. Satu. Ada juga satu tank-nya. Dua player yang cukup kunci dari para pemain tim Victim. Tapi di arah bottom lane. Victim Sinting berhasil mendapatkan turret kedua. Membuat nafas Victim lebih lega lagi. Tapi Sam, respect sekali kali ini. Dia benar-benar bisa dibilang agak takut dengan link dari seorang reka. Dengan seorang Miracle. Dan dia sudah ngamanin satu buah wind of nature. Iya. Permasanya juga Victim Esports. Mereka nge-trade walaupun kehilangan dua player di arah top lane. Ngasih makan ke Miracle sampai dia sekarang paling tajir. Dengan 8 ribu net worth. Di arah bottom lane. Sinting masih memanage untuk ngecuri turret-nya. Jadi ada trade yang terjadi. Duginya gak rugi banget. Ya. Tama lagi disini item dari seorang karirnya juga udah punya endless ya. Dan dia juga hati-hati banget. Karena kalau enggak. Walaupun dia punya wind of nature. Ingat. Masih ada cececececece yang bisa membuat dia terkena dem punching besar. Cececececece yang mana. Cecececece. Cececece yang mana. Yang cakep dah pokoknya dah. Yang putih dah. Yang menying dah. Tapi Saji kali ini bakal coba ngokang keker. Gak berhasil mendapatkan nih dan juga Erzin. Para pemain dari team victim bisa dibilang agak kehilangan tempo ritmenya. Dia kehilangan tempo ritmenya. Saji bakal coba dibakar. Terbangkan api asmara. Saji ada defensif dari seorang ini. Bakal mundur. Tapi Lord diamankan oleh Miracle. Miracle masih mau lebih dweb. Dragan ke arah seorang City. Oh my god. Lihat itu damage. Terlalu besar. Miracle memberikan defense yang cukup besar. Masih ke arah seorang Saji. Masih mau lebih. Bol aja ditusuk. Belum meledak. Tapi by mix. Prit di arah belakang budemongstar. Terus-terus. Dan rupanya Onmawwe pun menyusul kematiannya. Dan Reka eSport mendapatkan kill yang sangat berarti. Sintingnya tumpang Sanji. Onmawwe pun demikian. Erzin langsung mengarah ke arah Turet. Dengan minion yang tepat berhadapan dengan inhibitor. Permainan dari Reka yang begitu gila. Tangkapan maut. Sinting menjadi korban pertama. Barbielnya pun bingung. Mana tuanku. Dan di arah belakang. Walaupun ada Tyrant Rage yang sangat baik dari Sanji. Tapi follow up-nya gak ada. Gak ada yang siap untuk berperang di area ini. Dan rupanya ini satu persatu dari tim. Reka eSport hadir di arah bottom lane. Airseed bersama dengan Lord. Cukup banget untuk mengamankan Santuy. Kali pertama Santuy tumbang. Pun membuat inhibitornya sangat berbahaya. Di arah top lane. Di arah bottom lane dipush dengan sangat cepat. Max bakal coba dicari. Tapi masih ada Win of Nature. Udah gak ada Win of Nature lagi. Dan Onmawai harus mundur. Setidaknya tiga hiti biter mereka. Masih bisa diamankan. Bener-bener langsung ada Rico-Rico. Taunting dari seorang Ney dan sepertinya Sing Sting. Bakal coba untuk dapetin satu buah blue buff. Tapi tidak berhasil. Langsung ada jepitan maut. Kali ini kudanya terjepit. Dan Sinting ngebuka Barbielnya. Budi Monster. Secara percuma. Karena teman-teman ada guys. Mereka kembali aja. Ingin ngereset ulang. Ngeset up ulang. Sembari menunggu Miracle mendapatkan blue buffnya. Elzid pun join ke arah area jungle. Di arah top lane. Yang sudah terlihat gak ada huri kandans lagi. Untuk Ney. Sanji pun gak punya Tyrant Rage. Sama-sama gak bisa saling ngeset up war. Ya tapi di arah top lane. Lihat Onmawainya bakal di tuju. Selepe ulang suara di Vioskot. Dan juga hilang dengan sekejap mata. Miracle hampir saja terpikop. Masih ada disitu temple top lane. Yang menyelamatkan dia. Yap ini kejutan yang diberikan oleh Rekai Esports. Onmawainya gak bisa bertahan di arah top lane. Flicker digunakan. Tak bisa selamat. Teman-teman yang mau nge-backup pun gak bisa. Sanji tanpa adanya Tyrant Rage. Apa yang bisa dilakukan terlalu jauh pula. Rekai Esports. Ini bisa menjadi game untuk Rekai sih. Kemungkinan yang sangat besar pastinya. Karena keunggulan dari Rekai Esports. Sekarang udah sampai hampir ke 10 ribu. Bener banget ditambah lagi. Lihat BMX-nya juga udah level 15. Ditambah lagi Miracle level 15. Ditambah lagi itemnya juga pasti udah banyak dari kedua belah tim. Iya. Dua core dari Rekai Esports udah jadi. Tuh. Ini yang bakal menjadi masalah. Arakah Queer Swing sekarang. Seorang BMX. Dan Miracle udah punya BOD. Heptasis. Dia mau ngapalagi sekarang. Dia masih menunggu. Sekarang yang kebias-bias bakal mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Sanji. Sanji masih harus mundur. Dia udah punya Immortal sama Demon Alphan. Tapi bakal tidak cukup kuat menahan damage dari seorang Kari. Siapa yang kuat? Meskipun Carmilla udah cukup tanky. Tetep bakal bisa tebus armornya. Walaupun asal-asal sudah dipake. Udah beli semua pokoknya untuk nebelin armornya dia. Tapi inilah dia. Ada dua core yang harus dipertimbangkan oleh tim Esports. Mau nge-lock BMX. Ada Miracle datang ke lini belakang. Jadi banyak sekali yang harus dipertimbangkan oleh tim Esports. Mereka harus mengarah kemana. Setupnya pun gak akan bisa semudah itu. Ya ditambah lagi kayaknya ini adalah meta terkuatnya Reka gak sih? Kayak ambil dua core linknya satu untuk Miracle atau gak lancelot atau gak link untuk BMX atau gak marksman untuk BMX. Dan dia mainnya agak lama gak terlalu terburu-buru. Gak terlalu hyper carry-carry banget. Iya. Walaupun sebenarnya dibalikin semua hyper carry. Karena semuanya bakal dikasih ke arah BMX kecuali buff. Dan juga. Blue buff kecuali blue buff. Iya blue buff. Dan untuk Miracle dia bakal tetep farming terus. Lord resurrecting soon. Dia gak bakal ngambil lane dari BMX. Pokoknya gimana dia sejati yang mempertimbangkan. Seperti halnya di early game. Tapi sekarang udah memasuki ke arah late game. Dimana Reka Esports udah mengarah ke arah Lord Victim. Apakah mereka bisa nge-contest tapi gak akan bisa. Karena Lord hilang dengan sangat cepat. Di bawah hitungan detik. Tapi kali ini lihat langsung berhasil menjemput suara Sinting. Dan Miracle datang ke arah backline. Damage yang terlalu besar dari suara santui. Dan damage yang terlalu sakit. Immortality pecah. Dari kedua belah pihak. Masih bisa bertahan. Moon dari sang bulan. Menjemput mendapatkan rainbow. Dan disana. Lihat Miracle udah standby on position. Mendapatkan suara jauh yang di arah top lane. Udah sekarang tol mau dari para pemain tim fiktif. Apakah ini akan menjadi nafas baru. Untuk tim mereka Budemonstar. Iya kemungkinan besar sekali. Karena dua inhibitor udah pecah Oji. Di arah top lane. Arah mid lane Lord pun akan hadir. Di arah top lane Miracle. Bertengger di arah top. Di arah tengah-tengah. Dan Victim. Gak ada yang bisa nge-catch sama sekali. Ke arah Miracle. Arah bottom lane. Terus sedikit lagi inhibitor. Reka memegang game ini dengan sangat baik. 11-4 bahkan killnya Oji. Iya betul banget Budhe. Miracle udah punya melevic roar juga. Ini Sanji satu kali. Tusuk. Bolanya bakal pecah. Sinting satu kali tusuk. Ini pasti kudanya langsung hamil. Eh masuk tes kudanya langsung lolos Budemonstar. Sedangkan itu para pemain dari tim mereka. Lihat satu kali selebio. Dapetin suara Sansui. Terlalu offside. Tempens of blade. Dua udah dikeluarkan. Malai masuk Lordnya kali ini. Menunjukkan suara Sinting. Sanjidnya juga bakal asur. Lihat disana. Bimbing Objective Gaming. Lordnya masih bisa ditahan. Sansui keliling Minion. Apakah bisa ditahan? Victim is more. Kali ini bono-bono try hard di arah base-nya. Dua pemain dari kedua belah tim sudah tumpang. Dan lagi kali di RZ-nya harus hilang Budemonstar. Masih bisa mendefense dari Victim is more. Susah yang sangat-sangat gila dari Victim is more. Mereka memukul mundur. Ini Minion-nya tuh jalan dari tiga lane. Ada Lord. Ada setup yang bagus juga. Nek ngunci dua hero. Sinting gak bisa ngapa-ngapain. Sanji pun gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ini gerakan dari Sansui yang bisa kasih free hit pula. Ngebuat cepet banget tuh meltdown. Semuanya tumbang. Tapi masih berlanjut rupanya Miracle. Ingin menculik Rainbow mempick off. Tapi rupanya ada Flameshot yang memukul mundur dari Miracle. Masih ingin ada wave yang selanjutnya. Reka e-sports gak mau kasih nafas untuk Victim is sports. Tidak, tidak. Ini pasti bakal poin untuk tim Reka. Iya. Karena lihat garas Sansui, garas siapa-siapa. Dan langsung ditumbangkan Reka e-sports. Mendapatkan poin pertamanya. Dan lihat nafas segar untuk tim Reka e-sports. Yay. Tasnya mana? Berpointsinya mana?